Demi Allah itu adalah musik, demi Allah itu adalah musik. Belum mengatakan ini, jadi cukup banyak statement para ulama' berhubungan dengan masalah musik ini. Umumnya mereka lebih cenderung semua mengatakan lebih baik dijauhi. Salahnya kamu bisa dibikin lupa. Loh yang lupa kamu kok musiknya yang disalahkan. Apakah boleh melepaskan Allah melalui alat musiknya? Dan apakah ini ada di zaman Nabi? Nasyid arti bahasa Arabnya adalah mendendang. Mendendangkan sesuatu, baik syair atau apapun. Di zaman Nabi, ada sahabat-sahabat yang dikenal sebagai penasyid. Munsyid, syair. Ada namanya Labid. Dalam sahib Bukhari, Nabi memanggil berdendang dengan syairnya Labid. Apa kata Nabi? Sebaik-baik syair adalah syairnya Labid. Jadi Nabi muji. Muji artis. Apa syairnya Labid? Alama khalallahu batillah. Ketahuilah, selain Allah itu batil. Selain Allah itu nol. Selain Allah itu tiada makna. Yang bermakna hanya Allah. Maka jika ingin bermakna, mendekatlah kepada Allah yang bermakna. Isilah kolbu kita supaya lebih bermakna. Jadi kolbu kalau tidak ada nama Allah, dia batil. Solat tidak ada nama Allah, batil. Jadi batalnya solat versi ahli fikir, itu hanya indikatornya zahir. Tapi kebatalan, kebatilan solat seseorang, itu ketika solatnya tidak ada makna nama Allah di dalamnya. Akhirnya seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai terjebak di bagian ini. Ada nggak di sana Nabi? Ya itu orang-orang itu tadi. Labid. Kemudian ada namanya Hisan bin Sabid. Hisan bin Sabid itu lebih tua dari Nabi. Dan dia bersyair di depan Nabi. Ada dua mazhab sahabat. Ada mazhab Omar yang nggak suka syair. Bukan berarti belum mengharapkan syair. Dia melihat Hisan bin Sabid bersama Abu Roy dan sahabat-sahabat lain sedang berdendang di masjid. Omar ngelirik. Omar kalau ngelirik kayak gitu, itu berarti dia nggak senang. Karena Hisan bin Sabid lebih tua dari Nabi, berarti lebih tua lagi dari Omar. Apa jawaban tanggapannya Hisan? Karena ahli syair ini orangnya sensitif. Walaupun tidak ada kalam dari Omar, itu dia kemudian bisa membaca gelagat Omar. Kata Hisan. Hei Omar, amirul mu'minin. Saya pernah bersyair berdendang di depan orang yang lebih mulia darimu. Berarti ada dua mazhab sahabat dalam masalah syair. Masalah bernasyid. Itu kalau Hisan bin Sabid bersyair, itu udah sama kayak nyerang musuh. Bisa melemahkan musuh. Bisa menguatkan tentara. Tentara, orang-orang yang sedang berjuang. Dulu juga ada Abdullah bin Rawaha yang kemudian wafat di jalan Allah SWT. Jadi itu ada. Bahkan Nabi lagi masuk ke rumah beliau, ternyata ada budak-budak yang sedang bersyair. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jangan pakai satu hadis saja. Jadi ini ada orang yang ingin sekali ikut sunnah, tapi hanya mengambil sunnah sebagian-sebagian. Ngambil sunnah yang mengharapkan saja, tapi meninggalkan sunnah yang membolehkannya. Akhirnya terkesan kita tidak ikut sunnah ala dia. Ini tidak boleh ya. Kita harus jujur kepada dalil-dalil yang ada. Ustaz mau tanya hukumnya mendengarkan musik, memainkan alat musik. Hukumnya musik bagi anak-anak, karena di sekolah ada pelajaran tertentu yang diiringi musik. Contohnya senam. Ya, saya berharap begini ya, ke depannya pun kalau misalnya Bapak Ibu lagi bertanya dengan saya, tolong diikuti sampai selesai tuntas penjelasan, kemudian direnungin. Saya tidak minta spontanitas langsung diambil. Ambil, gitu kan. Anda boleh renungin, kemudian Anda lihat nanti, insya Allah minta begitu sama Allah, supaya dikasih petunjuk yang benar. Saya termasuk yang sering mengingatkan kepada kaum muslimin, terutama jemaah pengajian saya, untuk menjauhi musik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Karena begini, ada alasan. Bapak Ibu tahu, kalau Anda mau anak Anda hafal Quran, yang paling pertama Anda praktekin, kalau maafkan dan cepat ya, jangan dengarkan musik, dan jangan interaksikan dengan lawan jenisnya, kecuali apalagi kalau dia sudah balik, tidak boleh. Itu spontan, hafalannya bisa sulit sekali, kalau dia sudah mulai dengar musik, dengan menghafal Quran, sulit bersatu. Atau dia berinteraksi dengan lawan jenisnya, kalau kita bahasakan biasa pacaran, maka itu pasti spontan, ayat Quran mustahil bisa bekas sama dia. Kalau Anda masukkan anak Anda di tempat-tempat tahfid Quran yang benar, pasti begitu ajarannya. Kalau dari sisi pandangan agama, Abu Bakr r.a pernah mengistilahkan musik dan alatnya itu dengan mazamiru syaitan. Apa itu? Anak-anak panahnya syaitan yang bisa menusuk hati manusia. Abdullah bin Mas'ud r.a sahabat Nabi berkata, pada saat menjelaskan ayat Al-Quran yang mengguni, A'udhu billahi minasyaitan rojim, wa minan nasima yashri lah wal hadithi yudilla ansabilillah, ada sebagian orang yang mempermainkan kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ini, Demi Allah itu adalah musik. Demi Allah itu adalah musik. Bila mengatakan ini, jadi cukup banyak statement para ulama' berhubungan dengan masalah musik ini. Umumnya mereka lebih cenderung semua mengatakan lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi. Karena dia sulit bertemu dengan Al-Quran. Dua hal yang kontroversi. Tidak bisa, sulit ketemu. Al-Quran atau musik? Susah. Kalau orang sudah biasa dengar musik, mustahil dia biasa mendengarkan Al-Quran. Itu agak sulit untuk menyatukannya. Maka saya selalu sarankan untuk dijauhi Allah. Saya contoh, saya coba praktekin di anak-anak saya. Saya bilang sama istri saya, coba kita mulai anak-anak ini. Dengarkan Al-Quran. Kalau kita dulu punya pelanggaran-pelanggaran agama, kita pribadi, kita dulu biasa pernah hafal-hafal lagu, coba jangan dipraktekin ke anak-anak. Coba dialihkan. Biarkan dia sudah mengenal Al-Quran sebagaimana kita kenal di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Biarin mereka kenal Al-Quran dari umur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu lebih baik. Lebih baik daripada mereka mendengar lagu-lagu yang akhirnya bisa merusak mereka. Umumnya, kalau sedih-sedih, kalau senang-senang, Al-Quran lebih baik. Mereka dapat setiap. Minimal sekali, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita dengar Al-Quran, satu hurufnya, satu pahala. Dengar musik minimal, enggak ada pahalanya. Karena memang ini adalah ayat Al-Quran. Dijanjikan ini, tidak ada janjinya. Itu minimal. Belum kalau kita bicara hukum-hukum syari'i yang lainnya. Allah Allah. Coba direnungin, Bapak-Ibu sekalian. Kalau di madrasah, di sekolah, Anda punya sekolah Islam, coba terapin. Ganti dengan yang lain. Misal, misal pun ada santunan, lantunan-lantunan syair, yang berbau semangat Islam. Mungkin. Tapi kalau dipakaikan dengan alat-alat musik, Allah Alam, saya sarankan pribadi ya, untuk dijauhi. Allah Alam itu jauh lebih aman, insyaAllah. Dan ulama mengatakan, ada alat musik yang dibolehkan. Itu seperti Syihal Bani, rahimahullah, mengatakan, alat musik yang dibolehkan adalah gendam. Bagi ibu-ibu di acara perkawinan, atau pada saat lebaran. Tapi itu juga dibolehkan bagi muslimah. Sesuai dengan hadis Bukhari, ada dua budak wanita sedang memukul gendam di depan Aisyah, di hari lebaran. Itu fitri ya. Lalu Nabi SAW masuk ke rumahnya, bersama dengan Abu Bakar di hari lebaran itu. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah ada anak panas syaitan di rumah Nabi SAW? Kata Nabi SAW, biarkanlah Wahi Abu Bakar untuk mereka, kaum wanita ini. Mereka melakukannya di hari raya ini. Agar orang Yahudi kita, agar orang Yahudi tahu kita juga memiliki hari raya. Juga di acara perkawinan, itu kan dibolehkan memukul gendam bagi kaum wanita di antara mereka. Ini Allah Alam yang saya tahu dibolehkan. Jadi sebelum menilai tentang musik, tanya dulu musik itu apa maksudnya? Apa bunyi? Nada? Irama? Alatnya? Yang mana musik itu? Yang dimaksud musik itu apa? Atau lagu itu apa? Coba kalau Anda yang sekarang jadi ustad itu. Mungkin keseluruhannya? Keseluruhannya. Jadi tidak boleh ada seluruh unsurnya itu. Iya benar. Gini loh mas. Musik itu satu bunyi unsurnya. Jadi bunyi tidak boleh? Haram? Tidak. Tidak. Jadi bunyi tidak haram. Oke. Nomor dua nada. Dada 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 naik turun. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Oke berarti bunyi dan nada boleh. Irama. Itu nada. Irama namanya ada. Dada dada dada. Di dudu 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 dudu. Itu irama. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Terus. Apa meneliannya? Ya sudah. Cuma tiga itu. Paling alatnya. Ini alatnya ini. Kuningan sama besi. Boleh tidak? Kuningan sama besi. Boleh. Boleh. terus yang haram apanya enggak dari unsur musik itu kan ada unsur yang membawa kita ke seperti melupakan alam ini sesaat seperti itu contohnya salahnya kamu bisa dibikin lupa loh yang lupa kamu kok musiknya yang disalahkan adakah kamu itu di dikit adakah kesangkut pautan antara musik dan diri seorang yang mendengar kamu jadi manusia yang isi koma mendengar musik aja terus lupa yang disalahkan musiknya gimana sih yang lupakan kamu kok musiknya yang salah yang dengar musiknya lupa yang lemah kamu yang kamu salahkan musiknya kok terus yang diharamkan musiknya dia takutnya kan yang lupa kamu karena kamu itu gampang terpengaruh ngek 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 terus lupa Allah gitu kan langsung ngelali kon kon dewe kok kamu kamu sendiri itu gimana kok enggak jujur gitu kenapa laku musiknya yang disalahkan yang mungkin itu sebagai argumen menurut cak nun sendiri apakah lagu atau musik itu sendiri bagaimana pandangan seperti itu adakah halalnya ada haramnya seperti mohon maaf mungkin ini alat musik mas ya ini halal sini kalau kepalamu haram kok ada barang itu haram yang haram itu babi gincir maizir yang lain enggak haram penggunaannya bisa dipakai untuk menyakiti orang untuk mengganggu orang yang salah itu perilakunya bukan alatnya maksud saya bunuh orang pakai pisau terus pisau haram mohon maaf ya terus ada perempuan diperkosa terus akhirnya berarti haram memasukkan makanya nomor satu itu alat menjadi orang islam itu bukan koran bukan syariat bukan VG bukan kitab bukan hades alat utama akalmu pikiranmu enggak terima duel koran hades itu alat dia bukan subyek subyeknya akalmu pikiranmu logikamu analisismu kan begitu koran hades itu alat bahan untuk mencari pedoman dari Allah jadi pendidikan islam nomor satu itu penggunaan akal maka Allah mengatakan afalah takgilun afalah tatafakkarun tidak ada afalah tokro unal kur'an yang ada afalah takgilun jadi nomor satu itu akalmu sendiri saya tanya andaikan tidak ada koran kamu memperkosa wanita apa tidak aku tanya andaikan tidak ada al-quran kamu memperkosa apa tidak enggak tau eh memperkosa no kan kamu manusia kan kamu bisa tahu nilai kemanusiaan meskipun tidak ada koran andaikan tidak ada hukum negara kamu kan tidak akan mencuri kan kamu punya akal jadi alat utama itu akal dalam kolbu gitu loh kamu tidak akan menyakiti orang karena kamu punya hati untuk apa kamu pakai koran tapi tidak pakai hati untuk apa kamu pakai syariat islam tapi tidak pakai akal dia tidak tahu sanadnya artinya adabat dan siqahnya ya kan begitu anakannya juga saya enggak mendalami tapi secara apa namanya kajian tekstual begini orang memensuhikan hadis itu takhrizah itu kan sanadnya karena anak-anaknya nyambung nanti namanya hadis yang yang mursa kalau tidak namanya hadis makto ya kan begitu kalau namanya kalau yang 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 menceritakan itu orangnya lupa ingatan nanti hadis doir kan gitu nah kalau dua orang mengatakan dari saya dari D ternyata saya sudah meninggal D nya belum lahir berarti kan enggak pernah ketemu langsung ditoifkan gitu dari sanadnya tapi kajian kajian yang sekarang termodern di di asar juga diadakan seleksi hadis ulang jadi mereka melakukan seleksi hadis mengulang karena di hadis imam bukhari sendiri banyak hadis-hadis yang tidak masuk akal tapi disohaikan seperti katanya nabi pernah berusaha ingin bunuh diri percaya enggak iya kan dan banyak semacam hadis itu kemudian ada juga hadis bunuh cecek malam satu masuk sorga enggak masuk akal hubungannya apa cecek masuk sorga itu kan gitu itu seperti ya seperti halis itu itu juga nah itu bagi saya mah begini ajalah kalau memang orang itu percaya hadis itu lalu menghalamkan musik ya mah enggak silahkan jangan dengar musik tutup telinganya jadi kalau kondangan ada organ tutup kupingnya gitu iya karena halam semacam itu jadi tetapi nyatanya umat islam dalam sejarahnya itu mereka ketika di Cordoba itu banyak orang inggris orang perancis belajar musik sama orang islam kok ya belajar mandolin tuh belajar mandolin belajar gambus tuh belajar mereka orang islam di Cordoba itu kan dalam bukan hanya arsitektur ya bangunan-bangunan di Cordoba itu arsitekturnya ya bukan tapi juga sampai masalah musik masalah pekuliner itu mereka belajar masak-masak bumbu fashion pakaian dan sebagainya nah kalau sana musik itu diharamkan ya silahkan silahkan saja yang haram ya mangga yang mengharamkan tipi yaudah jangan lihat tipi yang mengharamkan rokok ya enggak usah kerokok cuman kalau saya kan kalau semen kerokok kan makin cerdas kalau saya makin cerdas kan bapak-bapak ikut bermanfaat kan ya ya gitu jadi saya emang tidak tidak perlu membenturkan antara pro dan kontra silahkan kalau anda yakin rokok ini haram ya sudah jangan merokok ketika anda merokok berarti anda melanggar keyakinan anda sendiri dia kan gitu kalau saya menghalalkan rokok sehingga karena saya menghalalkan rokok maka saya tidak dituntut untuk membuktikan halalnya karena halal tidak perlu dalil yang betul betul jadi silahkan mudah-mudahan orang yang menghalalkan musik menghalalkan sutra menghalalkan ini mudah-mudahan Allah berkenan itu aja kok ya kan gitu tapi kalau saya mendengarkan musik saya mendapatkan langsung kenikmatan tersendiri dan bukan menjauhkan dengan Allah muka bahkan mendekatkan diri betapa hebatnya Allah iya kan lezat dong betul enggak apalagi kalau orang baca Quran dengan suaranya yang enak dikemas dengan seni kan gitu nabi sendiri juga mengajukan kesenian kan gitu suaranya yang bagus karena bagaimanapun juga kita berjamaah saja kalau imamnya itu bacanya enak menapa khusus gak shalatnya ya iya kalau baca fatih hanya kayak jalak pincang ngerti jalak pincang ya kita kurang khusus dan perlu diketahui bahwa musik itu sendiri dari awalnya pun itu menyatu dengan ibadah bahwa musik itu awal muasalnya adalah dilakukan oleh manusia ketika mereka melakukan seremoni peribadatan kepada Tuhan ya di tempat tempat ibadah itu disitulah dengan musik dan sampai sekarang ada beberapa toriqah yang dibarengi dengan tabuhan-tabuhan dan tarian-tarian ya iya ada kan gitu nah tetapi ketika musik itu keluar dari tempat ibadah ya sampai sekarang masih ada di tempat-tempat ibadah ya apanya lagu-lagu itu nyanyi itu dilakukan musik di tempat-tempat ibadah sampai sekarang masih ada kan pakai organ kan pakai piano kan masih nyanyi bersama-sama kan nah itu jadi bukan di apa namanya bukan di tempat ibadah orang saja di dalam masjid pun ketika yang mendengar mereka sama kok ya Rabbana ya Rabbana nyanyi enggak tuh nyanyi kata mereka pada baju ya itulah kira-kira nah sebegitu musik itu keluar dari tempat ibadah berkembang menjadi satu kesenian lalu menjadi bersabang-cabang ada jazz ada pop ada country ada reggae ya kan ada apa lagi itu lah kira-kira semacamnya ya